Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Kalian tahu sindiran Mahmud MD untuk ibu Uriana yang bilang kayak gini, membiarkan ibu melahirkan anak tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Hebatnya Mas Ibran dengan satu gerakan bisa melihat sebuah karakter orang yang di depan baik tapi di belakang pici. Pak, kalau misalkan baper gak usah debat. Kalau misalkan gak punya modal gak usah nyapres. Minta-minta donasi pula. Masya Allah, ya Tuhan, Pak Mahfud kok jadi begini ngomongnya. Karena Bapak didebat, dicerca. Ya, kemudian Bapak didebak dengan kata-kata oleh Gibran. Bapak sakit hati. Bapak menganggap Gibran itu orang yang tidak beradab, tidak beretika. Bapak gak pantas jadi politisi. Sudah saya katakan, Bapak itu orang baik. Bapak itu malaikat pendekar hukum. Sekarang Bapak berubah jadi setan. Ngomongan Bapak tajam seperti malaikat, tapi sayangnya sudah ada tanduk di kepalanya. Sudah ada tanduk di kepalanya. Persis seperti banteng yang lagi marah. Sekarang Bapak nyeruduk kiri, nyeruduk kanan. Ini pasti gara-gara bergaul dengan EDIP dan Megawati. Sekarang Bapak sudah salah prioritas. Buat apa? Bapak teruskan? Oh, Bapak juga akan kalah. Saya jamin Bapak gak bakal jadi wapres. Dijamin Bapak kalah. Kenapa? Karena tidak ada figur kuat di belakang Bapak untuk mendukung Capres Ganjar dan Anda. Megawati tidak mampu mengangkat elektabilitas Ganjar. Mau tim suksesnya kayak, apalagi dengan cara-cara sekarang ini, mendiskreditkan Bapak Jokowi. Pola yang sama yang Bapak gunakan ini persis sama yang dengan Megawati gunakan. Mencoba mencerca pihak lawan. Padahal ini kan cuma politik. Bapak ini berada di satu kontestasi. Ya Bapak, unggulkan program Bapak. Apa yang Bapak mau lakukan nanti sebagai wapres. Sekarang Bapak malah marah-marah, curhat-curhat kiri-kanan. Persis Ibu Megawati. Dimana? Bapak memakai standar ganda. Ya, buat orang lain Bapak bilang, gak beradab. Sementara parpol Bapak lebih gak beradab. Elite PDIP lebih gak beradab. Bapak gak berani ngomel ke dalam. Bapak beraninya ngeliat keluar. Sulit. Masyarakat jadi tahu. Sekarang Bapak berubah, sudah. Pak Mahfud yang baik berubah jadi setan. Kata-katanya sudah gak bisa dipegang lagi. Bapak menjadi orang fasik. Itu kerugian besar buat Bapak. Kalau saya sarankan Bapak lebih baik mengundurkan diri jadi cawapres. Karena akan menyakitkan hati Bapak. Sungguh, Bapak gak siap. Gak siap berpolitik. Serius, saya prihatin Bapak akan sedih, kecewa, sakit hati. Dan ketika Bapak melontarkan kata-kata malaikat Bapak. Bapak ini kan malaikat. Yang berubah jadi setan. Ya. Tapi kan tetap ingin mengatakan hal-hal yang baik. Dan itu akan melukai banyak orang. Pak Mahfud. Termasuk akan melukai Bapak. Ya. Kalau mau bicara berakhlak di politik. Siapa yang berakhlak di politik ini? Apakah berakhlak beradab? Seorang presiden dimaki-maki, divitna. Apakah beradab, beretika? Ketika ada rencana pemasulan. Sementara presidennya sangat berprestasi. Mensejahterakan rakyat. Memajukan bangsa. Bapak dibutakan. Dengan kefasikan Bapak. Sayang. Kalian tahu gak? Saya tuh awalnya sangat mengagumi beliau loh. Tapi semua itu hilang ketika beliau bilang dengan mudahnya. Seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak itu dosa besar bagi bangsa. Itu sakit hati banget saya dengernya. Kenapa setelahnya selalu begitu? Kalau ada anak nakal, anak tidak berakhlak, kenapa selalu ibunya yang disalahin? Maksud saya gini loh ya. Kalau memang Bapaknya ini sakit hati sama Samsul. Dendam kesumat sama perilaku Samsul ke Bapak. Yowes, salahin aja Samsul. Gak perlu bawa orang tuanya, apalagi ibunya. Apalagi ibu-ibu lainnya gak salah apa-apa gitu loh. Karena jadi ibu itu susah Pak. Hamil sakit, memahirkan juga sakit, taruhan nyawa. Masa anak-anak tau, yang disalahin ibu itu. Kalau Bapak mau bawa statement yang model begini. Jangan nanggung-nanggung Pak. Bapak kira anak ada ini karena ibunya amuba membelah diri? Enggak. Karena ibunya dibuai Pak sama laki-laki yang berstatus suami atau Bapak. Dan Samsul kemarin itu kan usia dewasa kan Pak. Bukan anak-anak yang dikomporin orang tuanya. Kalau memang Samsul salah menurut Bapak. Yowes, salahin aja Samsulnya. Gak perlu bawa ibunya Pak. Tapi kan lagian kan kemarin itu kan setara ya. Posisinya semua sama. Gak yang tua muda itu enggak. Jadi saya kira gak ada yang salah gitu. Apalagi kalau Bapak mau menelah ke belakang ya. Kalau mau melihat ke belakang. Itu tuh Samsul begitu ada sebabnya Pak. Ada pemicunya. Tapi di sisi lainnya saya jadi mikir gini. Apa yang dilakukan Samsul kemarin. Terus dampaknya itu orang-orang yang emosian. Jadi ngespil-ngespil hal gak jelas. Itu bisa kita gunakan untuk menilai. Kita sebagai warga negara ini bisa menilai politikus mana. Yang bisa bijak secara emosional. Menghadapi politikus yang bikin emosian. Karena apa yang dilakukan Samsul kemarin tuh. Gak sebanding dengan 5 tahun ke depan. Saya jadi ingat gitu. Pak Jokowi tuh selama 10 tahun tuh dikatain tuh gak pernah ada yang ngelaporin UUIT warganya. Gak pernah. Padahal parah banget itu warganya kalau ngelok nih Pak Jokowi. Belum lagi kalau kalian gak tau ya. Di Twitter di X itu ada yang ngantain Bu Iryana juga gitu. Kayak dikit gitu. Tapi Mas Gibran ke Mas Keseng gitu. Ngebalasnya santai aja. Iya Pak maaf Pak. Siap laksanakan. Sabar banget. Saya gak ngebayangin kalau dipimpin sama orang yang mendowok-dowokan masalah. Memperpanjang masalah itu. Aduh gak bayangin saya. Apalagi warga kita ini barbar. Sedih banget aku. Geloh banget aku. Halo Bapak Mahfud yang terhormat. Kembali dengan saya Alvin Lim Pak Mahfud. Pak Mahfud saya mau menanggap nih kata-kata Pak Mahfud nih. Yang Pak Mahfud bilang. Membiarkan seorang ibu melahirkan anak yang tak berakhlak. Merupakan dosa bagi bangsa. Pak Mahfud Anda itu. Profesornya itu terlalu hebat sih Pak Mahfud. Coba saya mau tanya nih Pak Mahfud ya. Gimana cara untuk melaksanakan hal tersebut yang Pak Mahfud bilang. Jadi kalau Pak Mahfud punya ibu. Dan ibu Pak Mahfud menurut orang-orang. Anaknya itu tidak berakhlak. Apakah ibu itu harus bunuh anaknya. Atau bagaimana untuk tidak dibiarkan. Ya Pak Mahfud. Terus. Gimana caranya biar ibu itu tidak melahirkan anak yang tidak berakhlak. Jadi kalau misalnya dia lahir. Bagaimana ketika kita menentukan bayi itu berakhlak atau enggak Pak Mahfud. Coba Pak Mahfud yang seorang profesor ya. Memberikan pencerahan nih kepada kami masyarakat nih ya kan. Kan kami masyarakat ini katanya enggak berakhlak Pak Mahfud ya. Dan juga yang saya bingung Pak Mahfud. Berakhlak atau tidak berakhlak itu dari opini-nya siapa? Mohon maaf. Kalau saya merasa Pak Mahfud tidak berakhlak karena berbicara seperti itu. Apakah berarti Pak Mahfud berdosa kepada negara? Ayo ya kan. Bisa aja dong saya berasa ibu menurut saya Pak Mahfud tak berakhlak kok. Menurut anda anda hebat. Tapi menurut saya anda tidak hebat gitu kan. Boleh aja dong gitu loh. Nah terus gimana? Apakah ibu anda berdosa Pak? Pak Mahfud ya. Jadi gini Pak Mahfud ya. Anda itu sangat merasa diri anda tuh hebat. Ya apalagi anda merasa mau jadi cawapres Pak Mahfud ya. Saya melihat dari situlah. Makanya kenapa? Cikal bakal Bapak itu isi dalam Bapak itu sudah kelihatan sekarang gitu loh. Dari awal saya sudah tahu. Tapi masyarakat belum tahu Pak Mahfud. Dan ketika saya bilang kepada Pak Mahfud bahwa anda ilmunya tinggi. Tetapi anda tidak punya hati buat masyarakat. Nah sekarang ini kebongkar. Ya toh anda aja gak peduli sama ibu-ibu. Dengan mudahnya anda mengatakan dan mengutuk ibu. Kenapa saya bilang seperti itu anda mengutuk ibu? Karena anda bilang kalau ibu itu melahirkan anak tak bermoral. Maka ibu itu berdosa. Anda itu bicara seperti itu karena anda bukanlah seorang wanita. Dan saya yakin anda menganggap rendah seorang wanita Pak Mahfud. Kenapa? Karena seseorang laki-laki yang menganggap tinggi wanita. Tidak akan dengan mudah melecehkan seorang wanita. Dan bilang bahwa wanita itu apabila melahirkan yang tidak beraklak. Maka wanita itu berdosa bagi negara. Kenapa? Karena ada aja di luar sana wanita-wanita yang melahirkan. Mohon maaf Pak Mahfud. Anak-anak yang mungkin idiot Pak Mahfud. Anak-anak yang mungkin mengalami penyakit. Yang cacat mental. Apakah berarti kalau ibu itu melahirkan anak yang cacat mental. Kan ibu itu berdosa bagi sebuah bangsa dan negara. Tidak Pak Mahfud. Anda salah kalau anda bicara seperti itu ya. Berarti anda mengutuki ibu-ibu dan anda mengutuki wanita. Dan untuk hal ini Pak Mahfud. Sorry ya. Saya gak sependapat dengan anda. Dan memang dari awal saya juga sudah tidak simpati kepada anda. Dengan apa yang anda lakukan dengan sangat tidak menyayangi masyarakat Pak Mahfud. Saya tahu hati anda gak ada pada masyarakat. Tapi anda hanya berbicara mau menunjukkan bahwa anda hebat. Anda pintar. Dan anda profesor. Tetapi setiap kali anda berbicara seperti itu. Yang terjadi adalah masyarakat malah melihat anda sebagai seseorang yang apa. Akhirnya anda slip of tongue. Dan akhirnya apa. Anda akan dipandang rendah dan anda akan dipermalukan oleh masyarakat. Atas kata-kata anda sendiri Pak Mahfud. Ya jadi Pak Mahfud ya tolonglah gitu loh. Anda merasa diri anda pintar. Anda itu belum apa-apa. Dan anda itu bukan siapa-siapa. Anda bisa jadi cawapres. Ya sekarang ini. Karena apa? Ya karena mungkin anda pintar menjilat. Ya toh. Kalau anda tidak pintar menjilat ya mana mungkin. Anda seperti itu buktinya apa. Ketika anda butuh Jokowi. Anda dijadikan Menkopol Hukam. Saya lihat kok kata-kata anda selalu memuji Jokowi. Di situ. Ya kan sekarang ketika anda diambil PDIP. Untuk jadi cawapres. Wow anda memuji-muji menjunjung tinggi PDIP di situ ya. Itu bagi saya. Ya dalamnya Pak Mahfud itu sudah kelihatan. Tapi masyarakat sekarang mulai melihat. Bagaimana dalamnya Pak Mahfud. Di situ. Ya Pak Mahfud. Dan kalau Pak Mahfud berharap beranggap bisa menjadi cawapres Pak Mahfud. Di tahun 2025 ini. Ini berani potongan kuping nih Pak Mahfud. Lu gak akan bisa jadi cawapres. Coba nanti lihat aja. Ya kan. Bener atau tidak. Kata-kata saya bener atau tidak. Ya kenapa saya bilang cara seperti itu. Karena saya melihat masyarakat sudah tahu. Busuknya boroknya anda. Ya dengan anda berbicara seperti itu. Apa yang keluar dari mulut anda. Ya kata-kata busuk yang mengutuk-ngutuk ibu. Seorang ibu yang melahirkan anak tidak beraklak. Itu menunjukkan hati anda. Ya. Jadi mulut yang bau itu keluar dari hati yang busuk. Hati yang bau Pak. Ya. Tolong Bapak jaga. Ya. Bapak punya otak. Kata anda brilian. Anda bantan ketua MK. Tapi hati anda gak kelihatan baik tuh Pak. Karena apa yang keluar dari mulut anda ini. Bau Pak. Ya. Seperti kata Profesor JS. Saya tapi itu disitu. Anda tuh mulutnya bau Pak. Cuci gigi dulu Pak. Cuci mulut dulu sana Pak. Ya. Dan walaupun ilmu anda sehebat apapun. Anda tidak akan bisa menjadi cawapres Pak. Ketika masyarakat tahu. Bahwa anda tidak punya hati kepada masyarakat. Oke Pak. Taruhan nih kita Pak. 2025 Pak. Ya. Kalau anda gak menang jadi cawapres. Terus. Apa nih yang saya bisa dapatkan nih Pak. Ya. Ayo Pak. Berani gak Pak sama saya Pak. Ya toh. Jangan cuma bilang-bilang. Sama Gibran takut receh. Sama Alvin Lim mau ngapain saya hadapin. Apa semua segala macem. Kalau saya receh. Hadapi dong Pak. Ayo. Debat kita Pak. Ya toh. Ayo. Bapak mau dimana. Ya kan kalau anda gak berani. Selalu bilang. Oh itu mah receh. Bukan ini receh. Ya kan. Anda yang lebih receh Pak. Anda coba Pak. Introspeksi. Anda baca komentar-komentar masyarakat Pak. Itu di TikTok udah rame Pak. Menyatakan bahwa maksud itu apa. Anda yang receh. Dan anda yang tidak beraklak. Anda tidak bermoral. Anda berpikir diri anda hebat. But. Kepada masyarakat Pak. You are nothing. Kamu boleh jadi cawapres. Tapi kamu jadi cawapres. Bukan berarti di mata saya anda hebat. Di mata saya anda tidak lebih dari sampah. Ya. Pak menkopol hukam. Anda mengerti. Anda itu menkopol hukam. Tapi sekarang anda berpolitik. Dan apa yang anda lakukan. Anda merusak tatanan pemerintah Pak. Ya. Anda mau mundur. Cepat dong mundur Pak. Iya toh. Apa anda mesti tunggu Februari 14. Ketika anda terpilih menjadi cawapres. Baru anda mundur. Tapi kalau anda gak terpilih. Anda gak mundur. Itu mah namanya bukannya anda punya etika Pak. Tetap anda gak punya etika. Anda cuma mau cari kesempatan aja. Dalam karir anda. Oke. Baik Pak Mahfud ya. Salam cerdas hukum Pak. Biar kamu cerdas sedikit lah Pak. Karena mulut kamu itu. Kata-kata kamu itu sama sekali tidak bermanfaat. Dan tidak beretika Pak. Kalau anda bilang etika. Anda tuh gak punya etika. Dengan ngomong kayak begitu ya. Coba kalau kata-kata saya salah. Bapak tanya kepada masyarakat. Bener gak yang saya ngomong. Oke. coba. Oke.